dan kemarin setelah aku scroll-scroll itu ternyata ada juga salah satu seorang youtuber yang berasal dari Indonesia kalau gak salah itu namanya Cak Lonjong gitu ya Cak Lonjong yang membuat sebuah video beranikah warga Indonesia untuk membakar bendera Malaysia gitu Assalamualaikum Wr Wb dan ya balik lagi bersama aku disini Salam nah jadi kemarin ada yang DM aku melalui Instagram jadi yang berjudul Viral Bakar Bendera Indonesia dapat duit tak sangka ini reaksi warga Malaysia sosial eksperimen gitu dan kemarin setelah aku scroll-scroll gitu ya ternyata ada juga salah satu seorang youtuber yang berasal dari Indonesia yang ini nah dan dia gimana ya menantang juga warga Indonesia untuk membakar sebuah ikon atau sebuah bendera dari warga negara Malaysia gitu dan banyak yang tak sangka bagaimana reaksi antara Indonesia dan Malaysia ini gitu soalnya tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa bahasi lagi langsung aja kita tonton video dan aku juga merasa penasaran adakah yang membakar bendera Indonesia dan Malaysia ini gitu ya nah so geng jadi bagi kalian yang baru suka channel ini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih bersemangat lagi dan jangan lupa juga upload Instagram salam disini ya disana kita bisa tukar pikiran dan saling mengenali satu sama lain gitu tak kenal makannya tak sayang tak sayang makannya tak cinta asing so jadi seperti biasa and let's go boom ok viral bakar bendera Indonesia dapat duit tak sangka ini reaksi warga Malaysia i kasih you duit sama lighter sama ini bendera you bakar ini bendera boleh mana boleh i bagi 100 oh wih itu di awal video aja aku udah merasa gimana kita respect bro korang jangan lupa tekan like share dan subscribe supaya aku oke jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya aku sedangkan dengar di dalam description box aku ya hi guys selamat datang ke youtube channel aku kembali aku Daniel Nawawi jadi di video kali ini sempena dengan sambutan dirkah you abang Daniel Nawawi yang disambut pada 17 Agustus tempoh hari dan sempena hari kebangsaan Malaysia yang disambut pada 31 Agustus yang bakal disambut guys di bulan yang sama oke benar 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 yang mana hari kemerdekaan Indonesia dan Malaysia itu aku pengen sama bulan hanya sahaja beda tanggal aja ya baru ini aku menonton satu video tentang pemuda yang meminta orang Palestine untuk membakar bendera Indonesia jadi aku telah banyak video reaksi dari orang Malaysia terhadap video tersebut tapi aku pengen buat something yang berbeda guys dimana aku pengen buat social experimentnya di Malaysia kita nak tengok apa reaksi orang Malaysia bila kita minta mereka bakar bendera negara jiran kita Indonesia mereka juga akan diberikan duit atau uang adakah mereka sanggup ataupun tidak oh ditantang untuk membakar dan memberi uang kita ya bendera Indonesia yang aku dah siap free dan juga marker pen korek api oke jadi kita nak kita nak tanya orang ramai ya adakah mereka sanggup ataupun tidak dan kalau mereka sanggup kita akan bagi RM100 jom kita jadi tak kisahlah dan memang betul yang mana netizen Indonesia dan netizen Malaysia saling adjust di kolom komentar tapi kalau sudah di dunia nyata gimana ya saling bertatapan muka saling silaturahmi saling lihat-melihat gitu ya ya biasa-biasa aja tapi di dalam komentar saling adjust itu biasa aja dan kemarin ada beberapa hari yang lalu itu ada salah satu akun salah satu akun itu sering juga muncul di video-video aku itu Yogi kalau gak salah yang namanya Yogi Pratama itu komentarnya nge adjust kalau gak salah itu adalah salah satu netizen dari Indonesia aku bingung apa maksud dan tujuan dia gila sih kalau gak suka nonton video-video yang seperti ini silahkan jangan tonton video ini di skip aja gitu men wow langsung pergi beliau langsung gak peduli langsung tak peduli langsung tak peduli kena respect ini bendera lah betul ya lah mesti lah mana boleh bakar kita negara mana-mana pun kena respect betul 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 sebab itulah kamu tambah duit respect lagi bagus terima kasih terima kasih terima kasih abang terima kasih terima kasih indonesia 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 kalau saya bagi 100 awak conteng ini bendera boleh tak saya bagi 100 awak conteng ini bendera boleh tak respectful lah bro tak baik lah macam tak respect the flag tak baik lah macam tak respect the flag it's like if you conteng flag Malaysia faham so respect lah respect lagi penting daripada money lah aku sampai terharu aku sampai terharu so you dengan orang indonesia oke oke je takde 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 indonesia indonesia so kalau aku bagi kau lighter 1 kalau kau bakar benda itu aku bagi kau 100 eh kau bagi aku 1000 pun takut kan tak kenapa kau bagi tahu kenapa kau tak nak bakar aku bagi duit 100 weh sensitif dan sensitif cuba kau bayangin kalau macam ni eh orang buat konten kat luar negara bagi duit bakar negara Malaysia negara ni macam benda sensitif dan aku rasa kita patut respect weh bendera tak bendera bendera ni memang aku rasa ni pride orang macam kita pride kita macam Malaysia nampak benda Malaysia kita bangga so macam same goes to Indonesia juga kalau dia nampak bendera ni diorang akan proud dan kalau nampak orang bakar dan risah ketas ke apa ke but still bendera bro tak berikut abang abang boleh saya minta interview sekejap pendek je ok abang interview ni ini dia yang memang bakar Ali abang Ali yang nama dia abang Ali boleh minta interview sekejap abang abang Ali boleh minta interview sekejap abang Ali saya Daniel ok so saya nak buat social experiment ok so abang tahu tak ni bendera negara apa Indonesia Indonesia ok boleh abang pegang kejap ok saya bagi abang pen ok atau abang nak lighter ok kita tukarlah pen dengan lighter ok abang nak tak saya bagi seratus dan abang bakar bendera ni ok jangan tak boleh tak boleh boleh tak tahu tak kenapa tak boleh abang ingin bendera negara orang lain faham ok begitu kita pun kena hormat juga dengan negara orang lain abang rasa abang memang tak nak ambil seratus ni untuk bakar bendera ni tak nak walaupun seribu Indonesia betul ok kalau abang bagi saya bagi you ah this mako pen and seratus ringgit you boleh tak contengkan bendera tu untuk saya conteng conteng bendera ya saya bagi you seratus ringgit bukan disrespectful ke you nak ke tak saya bagi seratus ringgit i know but duit tu duit tapi like kena respect country you so right you suka apa pasal Indonesia um i'd say i pernah pergi ah Bali Lombok they're beautiful places dia punya people baik-baik kan ya ya everyone so nice i pernah dengar cerita seorang yang takde tangan lepas tu dia cakap dia tengah explain dengan i dalam bahasa Indonesia nahi pun tak faham tapi sikit-sikit boleh faham sebab apa sebab kita negara serumpun kan so kita bahasa pun boleh faham sikit-sikit tu orang bagi seratus ringgit kalau conteng bendera jika ada jiran kita yang tercipta boleh conteng bendera orang ok kenapa tak boleh kenapa tak boleh sebab kau mempermainkan negara orang bangsa orang punya martabat so tahu tak ini bendera negara apa Indonesia ok marker pen kita orang bagi untuk conteng bendera ni dan kita orang bagi seratus untuk conteng bendera Indonesia ni tak saya tak buat tak buat sebab apa yang tak nak buat duit ni seratus banyak kan bendera tu melambangkan sesebuah negara walaupun saya bukan datang daripada rakyat-ryat Indonesia tapi dia macam tak apa-apalah kalau kita conteng bendera orang-orang conteng bendera negara lain sama juga macam kalau rakyat-ryat negara lain conteng bendera Malaysia mesti kita marah kan so rakyat-ryat Indonesia pun mesti akan marah kalau saya conteng boleh ada dia orang setuju tak kita ni serumpun Indonesia dan Malaysia setuju lah memang kita serumpun abang ada apa-apa ucapan untuk orang Indonesia kat sana abang selamat hari kemerdekaan pada Indonesia lah sama-sama lah agak perpaduan perpaduan negara serumpun tu lah alright terima kasih banyak abang abang nak bagi apa-apa ucapan tak untuk orang Indonesia selamat hari kemerdekaan pada kita punya saudara-saudara di Indonesia betul mudah-mudahan dimana bala petaka yang melanda kat keluar pun dapat selesai dengan baik lah ok guys korang dah tengok apa reaksi orang Malaysia bila kita kasih wang atau duit kepada mereka untuk bakar atau conteng bendera Indonesia guys aku sangat bangga terhadap orang Malaysia yang sangat menghormati bendera Indonesia dan ini membuktikan yang kita orang Malaysia ini sangat menghormati negara jiran kita Indonesia semoga negara kita dan negara jiran Indonesia terus aman damai rukun sebagai negara serumpun dan memertabatkan satu nusantara amin insyaAllah sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang amin so guys nah jadi video sudah selesai aku aku gak usah ngomong apa-apa lagi tentang video ini karena aku ngerasa betapa dihargainya sebuah negaraku gitu ya sebuah negaraku di negara orang lain gitu dan disini aku baru sadar bahwasannya memang betul ya yang mana netizen Indonesia dan netizen Malaysia itu hanya saling ngejas dan saling ya mungkin hanya ribut di sebuah media sosial baik itu kolom komentar dan mungkin secara real secara logikanya juga gitu ya kalau saling bertemu itu gimana ya saling bertemu itu rasanya ya tetap perpaduan tetap saling menghormati satu sama lain gitu so geng jadi buat abang nawawi terima kasih banyak-banyak karena aku sempat sampai terharu men aku gak bisa ngomong apa-apa lagi aku hanya berterima kasih buat abang nawawi semoga ya buat teman-teman yang nonton video ini kalau bisa video ini sempat gimana ya kalau bisa video ini ditonton oleh abang nawawi so buat abang nawawi terima kasih atas video ini gitu ya aku gak tau entah kenapa tiba-tiba membuat hati aku itu ngerasa kok sedih gitu ya karena gimana ya aku melihat ke belakang ke belakang apa yang sudah terjadi antara Indonesia dan Malaysia gitu karena terlalu mudah terprovokasi gitu dan setelah video ini abang buat dengan cara seperti ini gitu ya aku ngomong aja udah gak gimana ya gue gak bisa ngomong apa-apa lagi gitu ya buat abang nawawi semoga sehat selalu dan terima kasih atas video ini aku merasa gak tau lagi aku mau ngomong apa men intinya terima kasih buat warga negara Malaysia terima kasih terima kasih banyak jasa kalian begitu amat banyak sih buat negara Indonesia gitu buat abang nawawi semoga sehat selalu semoga bisa membuat video-video lebih menarik terang loh aku sampai terharu bang nawawi terus so buat abang nawawi dapat salam dari aku sahlan dari Indonesia ya gitu ya so yang jadi sampai disini dulu video ini lebih dan kurang salam minta maaf jadi jika ada perkataan sahlan yang salah silahkan luruskan di dalam komentar saya sahlan next video bye bye selamat menikmati